selamat menikmati video pembelajaran tentang logika dan algoritma pemrograman ini untuk hari ini yaitu adalah minggu yang kedua atau pertemuan yang kedua dimana pada minggu yang kedua ini saya akan membahas mengenai mata kuliah logika algoritma ini adalah berkaitan dengan konsep konsep mengenai logika dan algoritma pemrograman konsepnya seperti apa sih logika algoritma itu atau boleh dikatakan disini adalah pengantar mengenai logika algoritma pemrograman oke pada yang pertama saya akan sampaikan yaitu mengenai tujuan pembelajaran jadi sebelum lebih lanjut saya bahas masalah pembelajaran ini pada pertemuan yang kedua ini ada baiknya saya sampaikan dulu yaitu tujuan daripada pembelajaran ini setelah menyelesaikan pada bab ini mahasiswa diharapkan yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami pengertian tentang algoritma apa sih yang dimaksud dengan algoritma itu yang kedua mahasiswa mampu menuliskan algoritma dengan berbagai cara jadi disini selain memahami pengertian tentang algoritma juga mahasiswa mampu menuliskan algoritma nanti algoritma bisa disajikan dalam tiga bentuk yaitu dengan menggunakan bahasa dengan menggunakan sudokot maupun dengan menggunakan flowchart yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai teknik dasar pemrograman dengan baik karena ini adalah pada semester pertama ya pada semester pertama disini kita gunakan yaitu logika untuk belajar pemrograman itu seperti apa sehingga kita bisa tahu teknik-teknik pemrograman sehingga kedepannya itu akan menjadi lebih mudah untuk belajar mengenai pemrograman yang keempat adalah mahasiswa mampu memahami algoritma ya algoritma-algoritma secara umum dalam pemrograman jadi di dalam pembuatan program itu tentunya ada yang namanya adalah algoritma bagaimana sih cara memesehkan suatu permasalahan itu atau ada suatu permasalahan itu bagaimana kita memodelkan atau membuat algoritmanya sehingga bisa dicarikan solusinya ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini bisa dipahami ya? oke kalau bisa dipahami kita lanjut ke slide berikutnya yang pertama berkaitan dengan apa itu logika karena mata kuliah kita yang kita sedang kita pelajari adalah berkaitan dengan logika dan algoritma tentu yang pertama itu kita akan berbicara mengenai apa itu yang dimaksud dengan logika ya apa itu tentang algoritma? apa itu tentang program? jadi logika dan algoritma pemrograman ini ini membahas tentang apa sih? kemarin juga sudah saya sampaikan di kontrak kuliah saya ada deskripsi mata kuliah ini membahas tentang apa jadi kita bisa menggunakan cara seperti ini yaitu bahwa logika logika atau nalar atau pikiran yaitu memutuskan sesuatu dengan perhitungan dan konsekuensi yang jelas berarti secara nalar, berpikir secara nalar beda dengan intuisi intuisi ya, batin kita memutuskan sesuatu hal dengan cepat berbasis keyakinan dari pengalaman intuisi ini sendiri juga dibangun berdasarkan yaitu pengalaman tanpa adanya suatu pengalaman kita tidak bisa mengatakan semacam ini biasanya ini juga berkaitan dengan pengambilan keputusan pengambilan keputusan bisa didasarkan dengan menggunakan logika berdasarkan fakta-fakta yang ada ataukah berdasarkan intuisi atau dari batin kita, dari pengalaman kita bagi seorang pengambil keputusan ini, kita akan berbicara mengenai logika atau nalar baik kita masuk ke slide berikutnya apa yang dimaksud dengan logika atau pengertian logika jadi logika bisa dikatakan itu adalah pikiran yang masuk akal atau nalar gitu ya nah ini diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles yang hidup di tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masai sedangkan definisi mengenai logika ini adalah penalaran atau bentuk pemikiran jadi yang dimaksud dengan logika itu adalah penalaran bagaimana secara menalarkan bagaimana logika kita bisa mengerjakan itu dengan cara nalar dengan cara ini jadi jangan mengerjakan sesuatu tanpa menggunakan dasar atau tanpa menggunakan logika yang satu bisa, yang lain tidak bisa itu artinya tidak menggunakan logika atau nalar jadi dengan menggunakan logika siapapun yang mengerjakan dimanapun dia berasal ya itu hasilnya akan mendapatkan hal yang sama itu yang dimaksud dengan penalaran atau bentuk logika pemikirannya adalah seperti itu definisi mengenai logika sendiri secara asal-usulnya itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah logos yang berarti ilmu atau penalaran atau bentuk pemikiran mohon maaf kabar tuh sedikit jadi apa yang dimaksud dengan logika jadi logika ini dapat diartikan sebagai ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir secara valid menurut aturan yang berlaku ya tentu saja ini adalah memberikan prinsip yaitu mengenai ilmu ya itu memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir secara valid valid berarti disini adalah benar ya sudah diuji kebenarannya itu disebut dengan valid ya menurut aturan yang berlaku aturnya sesuatu itu ya bisa terukur dengan baik seperti itu menurut aturan yang berlaku kenapa kita harus belajar logika ini karena logika algoritma ini memiliki suatu kegunaan atau kegunaan logika itu apa sih setelah kita mempelajari seperti ini ya dengan adanya logika ini membantu mempelajari sesuatu untuk berpikir secara rasional berpikir secara malar begitu yaitu menghilangkan hal yang tidak irasional seperti itu ya dengan adanya logika kemampuan kita untuk berpikir itu akan selalu meningkat ya karena kita diajak selalu bergunakan dengan alar dengan menggunakan yaitu pikiran seperti itu yang ketiga adalah mendorong orang untuk berpikir sendiri bagaimana sih untuk mencahkan masalah ini dengan menggunakan semara-semara ini ya kita coba mendorong untuk berpikir sendiri logikanya seperti apa kalau kita bisa-bisa mencari solusi dengan meminta bantuan orang lain tapi kita berusaha untuk mecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dulu ya secara pribadi dulu ini untuk meningkatkan pemikiran kita seperti itu berikutnya adalah meningkatkan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir atau terjadi yaitu kekeliruan atau kesalahan ya adalah hal yang sifatnya takhayul momen seperti itu jadi meningkatkan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir jelas ya dengan menggunakan logika cara yang berpikir cara yang benar itu seperti apa sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan cara berpikir seperti itu atau kekeliruan-kekeliruan yang terjadi selanjutnya adalah mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian jadi suatu kejadian itu tidak langsung serta-merta seperti ini saya katakan seperti ini tetapi tanpa belum adanya suatu analisa ya kita bisa mampu melakukan analisa terhadap suatu kejadian setelah itu bisa menarik kesimpulannya sebelum kita melakukan analisa sudah menarik kesimpulan berarti kan ada suatu yang salah di situ ya tanpa berpikir secara nalar atau berpikir secara logika seperti itu ya tentunya dengan berpikir logika kita akan terhindar dari kelemik ya takhayul atau kepercayaan turun-temurun yang belum pasti seperti itu ya itu yang harapannya adalah dengan berpikir secara logika adalah inilah yang kita dapatkan dari pembelajaran kita menggunakan logika algoritma ini oke ya bisa dipahami dan bisa dimengerti ya kegunaan daripada logika ini berarti kita diajak berpikir secara rasional berarti secara nalar seperti itu oke selanjutnya adalah mengenai sejarah algoritma nah algoritma sendiri itu ya dicari dimana sih kok bisa ketemu seperti itu ya jadi dari beberapa revensi yang ada itu memang agak sedikit susah karena ini tidak didapatkan di apa di barat seperti itu boleh dikatakan seperti itu karena algoritma sendiri diberkalkan oleh seorang ahli matematika ya dari Persia yang kita kenal dengan nama sekarang negaranya adalah Uzbekistan yang bernama Abu Jafar Muhammad Ibn Musa Al-Kawariz yang hidup pada tahun 770 sampai dengan 840 Masai nah Al-Kawariz inilah yang menulis buku tentang Al-Jabar wal-Mukobala yang artinya adalah buku pemugaran dan pengurangan tentu kita sudah paham dulu di SD atau di SMP kita pernah belajar yaitu terkaitan dengan Al-Jabar Al-Jabar tentunya berkaitan dengan yaitu hitung-hitungan yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian nah dari sebutan Al-Kawariz inilah yang kemudian dibaca oleh orang barat menjadi Al-Ghoriz dari Al-Ghoriz inilah ya berasal dari kata Al-Jabar itu tadi ya perubahan dari kata Al-Ghoriz itu menjadi Al-Ghoriz diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi yaitu Al-Ghoriz jadi asal-usulnya adalah Al-Ghoriz disini dari sebutan dari seorang penulis bukunya yang bernama Al-Kawariz Deja disana menjadi Al-Ghoriz dari Al-Ghoriz itu diserap menjadi Al-Ghoriz seperti itu ini sejarah mengenai Al-Ghoriz dan ini adalah foto yang ditemukan pada tahun ini ya foto dari pada Abu Jafar Ibn Muhammad Ibn Musa Al-Kawariz ya pada tahun itu tidak ada foto seperti itu diabetikan dalam sebuah pilateli maksudnya adalah seperti itu ya bentuknya kurang lebih orangnya adalah seperti ini kalau fotonya tidak ada karena pada tahun itu belum ada sebuah foto seperti itu ya pengertian Al-Ghoriz sendiri adalah yaitu berkaitan dengan Al-Ghoriz adalah urutan langkah-langkah logis penjelasan masalah yang disusul secara sistematis dan logis jadi disini itu algoritma adalah urutan langkah-langkah jadi algoritma itu adalah urutan langkah ya urutan langkah-langkah langkah-langkahnya harus logis logis itu berarti nalar benar begitu ya penjelasan masalah disusul secara sistematis sistematis itu urut tidak boleh terbalik seperti itu ya inilah kata-kata dasarnya adalah daripada sebuah logis ini tadi berbicara kan yaitu nalar tadi dalam beberapa konteks algoritma adalah spesifikasi urutan langkah-langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu jadi ada yang mengatakan bahwa algoritma adalah langkah-langkah logis penjelasan sebuah masalah ada juga yang menyambahkan yaitu urutan ya urutan spesifikasi urutan langkah-langkahnya untuk melakukan pekerjaan tertentu dalam kampus besar bahasa Indonesia algoritma artinya adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah hampir mirip ya ketiganya disini yaitu yang intinya adalah urutan-urutan jadi urutan langkah satu, langkah dua, langkah tiga itu dikerjakan dengan secara sistematis dan logis artinya logis itu benar seperti itu, sesuai dengan nalar gitu itu yang dimaksud dengan pengertian algoritma secara lengkap pengertian logika dan algoritma logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penjelasan masalah berdasarkan langkah-langkah terbatas jadi langkahnya disini dinyatakan terbatas yang logis dan sistematis dengan tujuan tertentu ya langkahnya terbatas dan logis serta sistematis, sistematis itu ya urut seperti itu ya itu disebut dengan pengertian daripada logika dan algoritma oke sampai semestinya ini ada yang bisa dipahami, bisa dimengerti ya atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu ya kalau ada yang disampaikan silahkan karena ini sifatnya adalah kuliah mandiri nanti kita bisa diskusikan pada pertuan-pertuan selanjutnya atau di dalam diskusinya kita ya atau dikirim di WA Group boleh ya sampaikan mengenai hal seperti ini oke ya kita lanjut ke slide berikutnya nah tentu kita juga belajar tadi logika algoritma pemrograman nah tentu disini kita akan menyampaikan yaitu yang berkaitan dengan program apa sih itu yang dimaksud dengan program ya program disini program adalah formulasi sebuah algoritma dalam bentuk bahasa pemrograman sehingga siap untuk dijalankan pada mesin komputer itu yang dimaksud dengan program jadi program itu ada formulasi itu adalah rumus-rumus atau orang menyatakan disini adalah source code-nya atau kode programnya seperti itu program berisikan kumpulan intruksi-intruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code tadi saya sampaikan disitu adalah intruksi-intruksi atau formulasi tadi itu kita kenal dengan nama yaitu adalah source code yang dibuat oleh programmer atau pembuat program kalau dalam istilah keren anak mudanya itu kita sedang melakukan coding itu sedang meng-coding berarti sedang membuat programnya disitu jadi program adalah realisasi dari algoritma jadi ketika kita belajar program itu adalah sebetulnya adalah melakukan suatu realisasi realisasi daripada sebuah algoritma dengan kata lain kalau kita belajar program berarti kita belajar algoritma dengan bahasa tersebut yaitu pemrograman pascal pemrograman pascal berarti saya belajar algoritma beserta bahasa pascal seperti itu berarti saya belajar algoritma tentang suatu bahasa yang disebut dengan pascal tadi Kalau saya belajar pemrograman visual Berarti saya belajar algoritma Dengan bahasanya adalah visual Seperti itu Saya belajar pemrograman Android Atau pemrograman berbasis web Pemrograman berbasis Android atau berbasis web Berarti saya belajar algoritma dengan Bahasanya yaitu berbasis web Atau maupun berbasis Android Seperti itu Oke bisa dimengerti ya Selanjutnya kita Masuk Nah apa itu bahasa pemrograman kan seperti itu Bahasa pemrograman adalah bahasa Buatan yang digunakan untuk Mengendalikan perilaku dari sebuah mesin Biasanya Berupa mesin komputer sehingga dapat digunakan Untuk memberitahukan komputer Tentang apa yang harus dilakukan Ini yang kita kenal dengan Bahasa pemrograman Jadi kita belajar bahasa Belajar kode-kode yang bisa dimengerti Apa yang kita tuliskan itu Supaya bisa dimengerti Atau kita perintahkan itu tadi Bisa dimengerti oleh komputer Ya Yang biasanya berupa mesin komputer Sehingga dapat digunakan untuk Memberitahukan komputer Tentang apa yang harus dilakukan Ya boleh dikatakan ini loh Ada perintah seperti ini Kamu komputer menjalankan seperti ini Ada perintah seperti ini loh Kamu menjalankan seperti ini Itu yang dimaksud dengan Bahasa pemrograman Belah seperti itu Tentunya dengan aturan Yang telah ditetapkan Dari bahasa pemrograman tersebut Ya aturannya sudah ada Setiap bahasa tersebut Nah Sekarang berhubungan dengan Tingkat bahasa Dimana pada tingkat bahasa ini Kita kenal ada bahasa tingkat Pemrograman tingkat rendah Dimana bahasa tingkat Pemrograman tingkat rendah itu Bahasa dekat dengan mesin Maka untuk belajar ini Butuh Butuh energi Butuh waktu Ya butuh pemikiran yang Terdas seperti itu Ini bahasa mesin Atau kode mesin Merupakan satu-satunya Bahasa yang bisa Dioleh oleh komputer Secara langsung Tanpa transformasi Atau sebelumnya Atau kompilasi Nah ini tentunya Agak sedikit susah ya Untuk bahasa ini Dan sekarang sudah banyak Yang ditinggalkan Artinya apa Sudah bergerak Atau bergeser Ke arah yang berbeda Seperti itu Ya Itu bahasa pada saat Awal-awal Diciptakan komputernya Seperti itu Terus sudah ada Sedikit maju Masuk ke bahasa Pemrograman tingkat menengah Dimana bahasa Tingkat menengah ini Memberikan suatu Tingkat abstraksi Atau di atas Kode mesin Yaitu bahasanya Lebih bisa dimengerti Seperti itu Ya bisa lebih dimengerti Bahasanya sudah Tidak terlalu Kemesin lagi Seperti itu Masuk lagi berikutnya Bahasa pemrograman Tingkat tinggi Pada tingkat tinggi ini Muncul pada generasi Ketiga Bahasa pemrograman Meskipun sudah berkembang Sengat jauh Dari bahasa pemrograman Tingkat semula Sehingga bahasa-bahasanya Boleh dikatakan Bahasa pemrograman Tingkat tinggi Karena bahasanya itu Oleh bahasa Seperti kita Bahasa-bahasa Seperti Bahasa oleh manusia Begitu ya Cuma Karena ini penemunya Orang luar Ya kita gunakan Bahasa Inggris Perintah-perintah Yang kita gunakan Dengan bahasa Inggris Mungkin kalau dulu Penemunya orang Indonesia Ya mungkin Perintah-perintahnya Bisa gunakan Bahasa Indonesia Seperti itu Aplikasinya seperti itu Nah ini lebih-lebih mudah ya Jadi dengan bahasa Tingkatan tinggi itu Bahasa tingkatan Untuk manusia Manusia Pengerti-ngerti Maksudnya seperti apa Kalau bahasa mesin tadi kan Hanya orang-orang tentu Yang bisa memahaminya Seperti itu Terus ada itu Bahasa pemrograman Tingkat obyek Ya ini yang sekarang Ini sedang ngetrend Yaitu adalah Bahasa pemrograman Tingkat obyek Jadi oriented Pada visual Atau Hakes Peri level Lengert ya Bahasa pemrograman Tingkat obyek Orientasinya disitu ya Merupakan bahasa Pemrograman tingkat tinggi Boleh dikatakan seperti itu Ya Karena ini diseragamkan Seperti Adanya peneragaman Bahasa SQL Seperti ya Structuring Intuit Atau SQL Seperti itu Ini mengenai bahasanya Jadi di jatah Bahasa tingkat rendah Bahasa tingkat menengah Bahasa tingkat tinggi Disini sudah bahasa Mengenai tingkat obyeknya Disitu Mungkin kita sering mendengar Istilah ya Istilah yang ada Itu ya Kadang-kadang kita dengar Istilah memrogram Dengan bahasa pemrograman Apa sih bedanya Antara istilah memrogram Dengan bahasa program Apakah sama seperti itu Tentunya berbeda ya Belajar memrogram Istilahnya seperti itu ya Belajar memrogram Adalah belajar tentang Strategi pemecahan masalah Saya belajar tentang Pemrograman Atau memrogram Itu berarti Belajar tentang strategi Bagaimana menyelesaikan Suatu permasalahan Metodologi yang digunakan Dan sistematika Bagaimana cara Mecahkannya Urut-urutan Legisnya Masalah Kemudian menuliskannya Dalam bentuk notasi Yang disepakati bersama Itu yang dimaksud Dengan belajar Memrogram Beda dengan belajar Bahasa pemrograman Bahasa pemrograman Artinya belajar Memakai suatu Bahasa pemrograman Nah bahasa Atau disini Yaitu berkaitan Dengan aturan Atau sintak Atau tata cara Untuk memanfaatkan Pernyataan yang Seperspektif Untuk setiap bahasa Nah bahasa pemrograman Tadi Bahasanya Kita menggunakan pascal Ya tentu Atau Kita akan menggunakan Aturan atau sintak Yang ada di dalam Bahasa pascal tersebut Ada juga Bahasa pemrograman Web Kita menggunakan Aturan yang ada Atau sintak-sintak Yang ada di dalam Web tersebut Atau juga Kita menggunakan Bahasa pemrograman Visual Nah maka Kita akan belajar Yaitu Aturan atau sintak-sintak Yang ada di dalam Visual tersebut Seperti itu Itulah beda Antara memrogram Dengan bahasa Pemrograman Kalau bahasa pemrogram Berarti kita belajar Aturan atau sintak-sintak Dari bahasa tersebut Belajar memrogram Berarti belajar Tentang strategi Untuk memecahkan Masalah Dengan menggunakan Metodologi tertentu Atau metodologi yang bisa Dipertanggungjawabkan Seperti itu Dengan menggunakan Sistematika Pemecahan masalah Kemudian menulisikannya Dalam bentuk notasi Yang disepakati Secara bersama Seperti ini Inilah beda Antara Memrogram Dengan bahasa Pemrograman Seperti itu Selanjutnya Sama seperti itu Karena algoritmanya Yang dibuat Itu sama Seperti itu Jadi notasi algoritma Dapat diterjemahkan Kedalam berbagai Bahasa Pemrograman Tidak hanya Dalam satu Bahasa saja Itulah kelebihan Daripada Algoritma Seperti itu Boleh dikatakan Begini Apapun Bahasa Pemrogramannya Output yang akan Dikeluarkan sama Karena algoritmanya Sama Contohnya Adalah seperti ini Ketika kita akan Menghitung Luas persegi panjang Luas persegi panjang Kalau sudah tahu Rumusnya luas persegi panjang Itu adalah panjang Dikalikan lebar Siapapun yang menggunakan Siapapun yang mengukur Pakai bahasa apapun Hasilnya pasti akan sama Yang kita hitung Disitu adalah luas persegi panjang Yaitu lebarnya berapa Oh lebarnya adalah 10 Panjangnya berapa Lebarnya berapa 10 Terus panjangnya berapa 20 10 kalikan dengan 20 200 Pakai bahasa apapun Dari manapun Siapapun yang menghitung Hasilnya pasti akan sama Itu 200 Kalau hasilnya berbeda Nah itu algoritmanya Yang jelas bersalah Seperti itu Bisa dipahami ya Jadi Apapun bahasa Pemrogramannya Output yang akan Dikeluarkan sama Karena algoritmanya sama Jadi algoritma Terlepas dari Bahasa apapun Jadi tidak Menggunakan Suatu notasi Atau condong ke Bahasa tertentu Tidak Jadi algoritma Disini adalah Bentuk daripada Suatu pemecahan Masalahnya disitu Nanti mau dipecahkan Digunakan bahasa apapun Tidak ada Masalah Seperti itu Berikutnya Adalah mengenai Ciri algoritma Nah Algoritma itu Harus memiliki ciri Artinya apa Suatu algoritma itu Dikatakan baik Atau dikatakan Seperti ini Kalau memiliki ciri-ciri Seperti ini Salah satunya adalah Keterbatasan Jadi algoritma Harus berakhir Setelah mengerjakan Sejumlah langkah Prosesnya Jadi harus ada Langkah terbatasnya Disitu Setelah ini Melakukan ini Selesai Kalau tidak ada Selesai cek Ngambung Terus lah Kapan selesainya Program tersebut Maka disitu Algoritma harus ada Berakhir Jadi algoritma harus berakhir Setelah mengerjakan Jumlah bahasa Pemrograman itu Langkah-langkah yang telah Ditetapkan Seperti itu Yang kedua Yang kedua bahwa Di dalam algoritma itu Harus ada kepastian Ada kepastian Setiap langkah harus Didiminisikan secara tepat Dan tidak berarti ganda Standarnya Jangan sampai Yaitu dobel Seperti itu Ini pasti Apakah ini Seperti ini Apakah seperti ini Itu aturannya harus Pasti jelas Seperti itu Ada kepastian Algoritma ciri yang ketiga Adalah inputnya Atau masukan Jadi algoritma memiliki Nol atau lebih Data masukan Harus ada inputnya Kalau sebuah itu Algoritma tidak ada inputnya Bagaimana bisa diproses Bisa dikerjakan Seperti itu Kalau tidak ada inputnya Berarti tidak ada Yang diproses Kalau tidak ada Yang diproses Berarti tidak ada Outputnya Seperti itu Ada outputnya Ada keluarannya Bahwa algoritma mempunyai Nol atau lebih Hasil keluarannya Ada outputnya Punya apa Seperti itu Berikutnya adalah Berkaitan dengan Efektivitas Yaitu algoritma Harus Singkat Singkat Maksudnya disitu Singkat Efektif Langkah-langkah Algoritma dikerjakan Dalam waktu yang wajar Artinya Jangan sampai Prosesnya itu Terus menerus Tapi yang Dalam waktu Relatif singkat Dalam waktu yang wajar Seperti itu Berikutnya adalah Analoginya seperti ini Jadi di dalam Algoritma itu Untuk menyelesaikan Permasalahan itu Antara satu dengan Yang lain itu Atau setiap orang itu Tentu akan berbeda-beda Disini kita Tidak berbicara Masalah benar dan salahnya Apa yang kita gunakan Itu berbicara Masalah benar dan salah Ini kalau kita melihat Dari sini Analoginya seperti ini Kita akan Berjalan dari sini Dari asalnya ini Akan menuju Ketempat tujuan kita Nah Jalan yang dituju Oleh yang pertama Yaitu langsung saja Dia lurus Maka akan ketemu Sampai pada tingkat tujuan Apakah ini benar? Betul Tidak ada masalah Sampai juga Ketempat tujuan Kita gunakan dengan Cara J Dia akan belok Dari sini ke kiri Terlangsung lagi Belok ke kiri lagi Kesini belok ke kanan Belok ke kanan lagi Sampai juga ke tujuan Begitu juga dengan Algoritma set ini Dia langsung belok ke kiri Langsung lurus saja Nanti baru belok kiri Sampai juga ke tujuan Atau juga kita gunakan Di sini Yaitu kita dari sini Masuk langsung belok kanan Dari belok kanan Terus di sini Nanti belok kiri Baru belok kanan lagi Sampai ke tujuan Begitu juga dengan yang Ki ini Kita masuk dari sini Belok kanan Ki langsung belok kiri Di sini ya Belok kiri Belok kiri lagi Sampai lagi ke tujuan Nah X, Y, Z P, dan Ki Ini sama Itu sampai ke tujuan Arah yang disampai itu sama Cuma permasalahannya Dari sekian Algoritma ini Yang paling efektif Yang mana Jadi di sini Di dalam algoritma itu Menekankan pada tingkat Efektifnya Kalau benar dan salahnya Semuanya benar di sini Tidak ada yang salah di sini Sampai ke sana Ini gitu Pakai cara X Sampai Pakai Y Sampai Pakai Z Sampai P Sampai Gimana Tapi yang paling efektif Dari sekian yang mana Oh saya menggunakan yang X Selain X Ya bisa gunakan Y atau P Itu yang lebih efektif Seperti itu Jadi di sini Bentuk penyajian untuk algoritma Di atas adalah benar semua Tetapi algoritma X Yang paling efektif Jadi kalau kita gunakan Ya kita gunakan yang ini Algoritma yang ini Yang paling pendek Atau yang paling efektif ini Kalau ini tidak bisa kita gunakan Kita gunakan Y atau gunakan P Seperti itu Ini penerapan daripada Algoritmanya adalah Demikian Berikutnya adalah Translasi algoritma Kedalam bahasa Pemrograman Kalau kita mau Mengimplementasikannya Jadi di situ Kita harus yang pertama Kita harus tahu dulu Tentang deklarasi Tentang variable Nanti akan kita bahas Mengenai ini Pada tipe data Yaitu di Minggu berikutnya Mengenai pendeklarasan Variable Berikutnya juga harus ada Yang namanya Pemilihan tipe data Sama ya Untuk pemilihan tipe Kita akan bahas itu Pemakaian instruksi-intruksinya Aturan atau sintek Yang ada di dalam Pemrograman tersebut Tampilannya Atau hasil yang didapatkan Apa Seperti apa Yang mau diinginkan Seperti itu Cara pengoperasan Kompiler atau interpreternya Yang perlu kita pahami Adalah seperti ini Itu kita menuliskan Algoritma Kedalam bentuk Yaitu bahasa Pemrograman Translasinya seperti ini Nanti akan kita lihat Bentuk deklarasinya Seperti ini Pemilihan tipe nya Di sini Yaitu pada Berikutnya Yaitu pada Lebih jelasnya Yaitu pada pertemuan Keberikutnya Pada minggu depan Seperti itu Oke Kita sampai pada tahap Yaitu penyajian algoritma Nah Untuk menyajikan algoritma ini Kita bentuk algoritma ini Bisa disajikan Dalam tiga hal Atau tiga bentuk penyajian Yang pertama itu Dengan menggunakan Struktur bahasa Yang kedua Dengan menggunakan Sudokot Dan yang ketiga Menggunakan focat Dari masing-masing ini Tentu memiliki kelebihan Dan kekurangannya Tetapi sebelum kita bahas Mengenai kelebihan Dan kekurangan Dari penyajian Tiga bentuk ini Ada baiknya Kita ures satu persatu Dulu Yaitu dengan Menggunakan bahasa Dengan menggunakan Struktur bahasa Ini memiliki sifat umum Yaitu salah satunya Tidak menggunakan Simbol atau sintak Dari suatu bahasa Pemurgraman Jadi sifatnya umum Kita berbicara Kiri kanan Atas bawah Itu ya Itu tidak menggunakan Simbol atau lambang Seperti itu Mungkin kalau kita Mau kiri Lurus Seperti itu Penujuk tangan Atau kiri Belok kanan Atau belok kiri Seperti itu Itu lambang Atau simbol Kita tidak menggunakan Semacam itu Tetapi dengan menggunakan Ini Menggunakan Bahasa Tidak tergantung Pada suatu bahasa Pemurgraman Anda mau menyajikan Dalam bentuk bahasa Indonesia Boleh Pakai bahasa Inggris Boleh Pakai bahasa Spanyol Silahkan Pakai bahasa Arab Monggo Jadi tidak ada Kaitannya dengan bahasa Dimanapun seorang tersebut Menggunakan Yang paling mudah Anda Dengan menggunakan bahasanya Pakai apa Seperti itu Yang bisa dipahami Oleh semua orang Seperti itu Kalau di kita Kita gunakan Bahasa Indonesia Seperti itu Berikutnya adalah Notasi Notasi Dapat digunakan Untuk seluruh Bahasa manapun Jadi notasi Atau lambang Atau simbol-simbol ini Bisa digunakan Karena itu tidak ada Kaitannya dengan bahasa Sebetulnya Bisa dipahami Mau menggunakan Menggunakan notasi Seperti ini Bisa digunakan Di sini Menggunakan notasi Bisa digunakan Di sini Itu adalah Sifat dari Bahasa Seperti itu Contohnya adalah Seperti ini Kita akan menghitung Dari cara penerapannya Untuk menggunakan Bahasa itu Penyajiannya Seperti apa Kita akan menghitung Yaitu rata-rata Tiga buah data Jadi disuruh menghitung Rata-rata Tiga buah data Terus kita Gimana cara Penyajiannya Seperti ini Dengan menggunakan Algoritma Bahasa Indonesia Ya tentu Kita akan menghitung Rata-rata Kita dulu Baca bilangan dulu Angkat C itu Bilangan A B Dan C Seperti itu Ada tiga buah bilangan Atau bilangan pertama Kedua dan ketiga Seperti itu Kalau sudah kita baca Jumlakan ketiga bilangan tersebut Yaitu bilangan A B dan C Tadi Atau bilangan pertama Kedua dan ketiga Kita jumlahkan Setelah dijumlahkan nanti Bagi jumlah tersebut Dengan tiga Tulis hasilnya Nah inilah Yang dimaksud dengan Struktur bahasa ini Dengan menggunakan Semacam ini Tentu semua orang Bisa membacanya Dengan jelas Ya Dengan penuh Seperti ini ya Dengan jelas Oh maksudnya Seperti ini gitu Yang jadi mana salah Dengan menggunakan Bahasa itu Tidak semua orang Bisa Memahami dengan Benar Atau dengan baik Seperti itu Nah ini adalah Kelebihan dan kekurangannya Salah satu kelebihannya Dengan menggunakan bahasa ini Mudah dipahami oleh semua orang Karena sifatnya yang general Sifatnya umum Ya Anak-anak Orang dewasa Atau orang yang mempelajari komputer Ataupun orang yang tidak mempelajari komputer Itu bisa membaca dengan jelas Seperti itu Nah permasalahannya adalah Atau kekurangannya adalah Timbul masalah pada Bahasa yang bias Atau Penerimaan yang berbeda Ya Penerimaan yang berbeda itu Mengatakan seperti ini Tetapi artinya bisa berbeda Ya contoh Ketika kita Saya sedang ini Setelah memakukan itu ya Mau parkir mobil Dia bani sama si tukang parkir ini Nah tukang parkir menyatakan Kiri-kiri Nah Karena dia berlawanan dengan saya Sehingga apa yang terjadi Yaitu kiri-kirinya siapa Apakah kirinya si sopir Atau kah kirinya si Tukang parkir ini Jadi ini dimaksud dengan Timbulnya ambil Guitas pada bahasa itu Seperti itu Ya Bisa dipahami ya Itu adalah Satu contoh Ya saya mengatakan Kiri atau kanan Seperti itu Tapi kirinya siapa dulu Atau kanannya siapa dulu Karena disini akan Berhadapan itu Artinya akan jadi Berbeda seperti itu Oke ya Bisa dipahami ya Yang kedua adalah Penggunakan sudokode Dimana penggunakan sudokode Ini adalah Bentuk informal Untuk mendeskripsikan Algoritma mengikuti Struktur bahasa pemrograman Jadi kita Sintaknya adalah Dengan menggunakan Bahasa pemrograman Ini bahasanya Lugas pasti Begitu ya Tetapi hanya orang-orang Tertentu yang bisa Membacanya Karena ini bentuknya Seperti Apa ya Istilahnya Sandi atau rumus Seperti itu Atau morse Begitu ya Orang yang tidak tahu Tentang sandi Atau rumus Seperti itu Tidak akan pernah bisa Memahami tentang Kode tersebut Tujuan dari penggunaan sudokode Adalah Lebih mudah dibaca Oleh manusia Seperti itu Lebih mudah dipahami Tujuannya adalah Seperti itu Tidak menimbulkan Ambiguitas tadi Lebih mudah Dalam menuangkan Ide atau pemikirannya Dengan menggunakan Semacam ini Nah Ini contoh Menghitung Rata-rata Tiga buah data Jadi algoritma Dengan struktur tadi Yang kita Dijuru membaca Tadi Seperti ini Kalau tadi ya Baca Tiga buah bilangan A, B, C, D Seperti ini Sekarang Tinggal input saja Input bilangan A Input bilangan B Input bilangan C Kalau sudah di inputkan Dijumlahkan Jumlah sama dengan Yaitu A ditambah B Ditambah C Oh ketemu disuruh Menjumlahkan Yaitu Bahwa A, B, dan C Ditampung ke dalam Yaitu parabel Yang pertama jumlah ini Seperti itu Kalau ada semacam ini Kita selesaikan dulu Yang sebelah kanan Hasilnya diberikan Sebelah kiri Kalau sudah Kita dapatkan apa Terata Terata berarti Jadi jumlah A, B, C, D Tadi ini Dijumlahkan jadi satu Kalau sudah dibagi tiga Kalau sudah ditampilkan Yaitu output Teratanya Seperti itu Nah ini yang dimaksud Dengan penggunaan Sudokot itu Seperti ini Itu pasti Tapi kalau orang awam Atau tidak mengerti Tentang program Maksudnya Pasti input A, B, C Ini Nah ini Tapi ini pasti Bahwa kita disuruh Masukkan A, B, dan C Ini Kalau sudah dari A, B, C Ini kita jumlahkan Kalau sudah dibagi Dengan tiga Ketemu Hasilnya tampilkan Di sini Seperti itu Kelebihan dan kekurangan Dari pada Penggunaan Sudokot ini Kelebihannya adalah Bahasanya pasti Dan tidak bias Seperti itu Kekurangannya Hanya bisa dipahami Oleh orang-orang tertentu saja Karena adanya kode-kode tertentu Tadi saya katakan Ini karena Sandi Atau Morse Seperti itu Atau Kalau kita Pramuka dulu Di waktu di SMP Atau di SMA Ada pramuka Kita gunakan Smartpur Kalau orang yang pernah belajar Smartpur Bendera itu Maksudnya apa Apa sih Huruf apa sih Tapi kalau orang yang pasti Itu namanya huruf A Itu huruf B Tidak bias Kalau seperti kita Menulis Seperti itu Oke Penyajian yang ketiga Adalah dengan Menggunakan flowchart Dimana penggunaan flowchart ini Adalah penggambaran Secara grafik Dari langkah-langkah Atau urut-urutan Prosedur dari suatu program Penggunaan flowchart itu Justru akan menjadi Lebih mudah Karena flowchart Menolong analis Dan programmer Khusususnya Untuk membuat program tadi Jadi analis itu Orang yang menaklukkan Suatu analisa Sedangkan programmer itu Orang yang membuat program itu Disebut dengan programmer Untuk memecahkan masalah Kedalam segmen-segmen Yang lebih kecil Jadi dipecah Menjadi Berapa bagian Yang kecil Lebih kecil Dan menolong dalam Menganalisa alternatif-alternatif Dalam pengoperasionalnya Bentuknya adalah seperti itu Kita akan lihat Bentuk flowchart Ada pun kegunaan Daripada flowchart ini Yaitu salah satunya Untuk mendesain program Jadi untuk mendesain Untuk membuat desain Atau rancangan Seperti itu Rancangan daripada Sebuah program Bisa juga untuk Mempresentasikan Jadi ketika program itu Kita presentasikan Kita bisa menggunakan flowchart Karena dengan menggunakan flowchart itu Orang akan tahu Bentuknya seperti apa Maka flowchart harus dapat Mempresentasikan Komponen-komponen Dalam bahasa pemrograman tersebut Ini tujuannya adalah seperti itu Kelebihan dan kekurangan Dengan kita menggunakan flowchart Kelebihannya mudah dipahami Karena menggunakan simbol-simbol yang jelas Karena simbolnya sudah pasti Kekurangan Bila program terlampau banyak Dan berulang-ulang Akan menyebabkan Keseritaan dalam pemrograman flowchartnya Jadi kalau flowchartnya itu Programnya itu terlampau Puan saja Kalau kita buat programnya yang susah Seperti itu Atau apalagi kalau programnya Berputar-putar terus Atau berulang-ulang Itu menjadi susah Seperti itu Berikutnya lambang-lambangnya Jadi di dalam lambang ini Kita akan gunakan Lambang simbol ellipse ini Kita menggunakan lambang Start atau End atau stop Untuk memulai atau mengakhiri Daripada sebuah flowchart ini Kita awali dengan lambang ini Awal atau akhir Daripada sebuah program Ini bentuknya adalah Jajaran genjang Atau belah ketuk Ini ya Kelasnya apa Belah Jajaran genjang ya Jajaran genjang ini bisa digunakan Untuk input atau cetak ya Seperti itu Itu bisa berupa masukan Atau keluaran Kalau empat persegi panjang Itu menyatakan sebuah proses Yaitu perintah Atau penugasan Atau sebuah rumus Biasanya Dalam bentuk proses seperti ini Ini adalah belah ketupat Belah ketupat Itu untuk kondisional Yaitu untuk memeriksa kondisi Yang dipenuhi atau tidak Jadi untuk mengambil Suatu keputusan Ya atau tidak Di sini politik katakan Seperti itu dengan Namanya adalah kondisional Memeriksa itu kondisi Memenuhi atau tidak Yaitu isinya nanti Benar dan salah Seperti itu Berikutnya adalah Preparasi Atau lambang ini Adalah untuk Pembunaan awal luping Atau pernyataan awal Atau bisa juga untuk Pemberian nilai awal Pemberian nilai awal Bisa digunakan Awal luping Atau pemberian nilai awal Bisa dilambangkan Dengan gambang Seginam ini ya Ada lingkaran Ini digunakan untuk Akhir sebuah luping Atau juga Akhir daripada sebuah Ini yang untuk Menyambung Bisa juga ya Akhir luping Pada halaman yang sama Yaitu untuk menyambung Pada halaman yang sama Kalau yang ini Yang segi lima itu Untuk menyambung Pada halaman yang berbeda Jadi kalau kita Menuliskan dalam sebuah buku Ternyata tidak cukup Kita gunakan Dengan lambang ini Kalau halaman yang sama Kita gunakan lingkaran Halaman berbeda Kita gunakan ini Sedangkan gambar Empat persegi panjang Dengan garis vertikal Di kanan kiri Itu kita kenal Dengan nama Subrutin Atau subprogram Yaitu program Yang lebih kecil Atau program Di dalam program Seperti itu nantinya Nanti akan kita pelajari Di fungsi Dan prosedur Yang akan kita bahas Mengenai subprogram ini Sedangkan yang terakhir Yaitu berkaitan dengan Arah atau garis Alur atau jalur Daripada sebuah program tersebut Contoh Ini contoh penerapan Daripada sebuah pelucat Di sini adalah Problem menghitung Luas persegi panjang Jadi Menghitung luas persegi panjang Algoritmanya gimana Masukkan panjangnya Kita masukkan panjangnya Kita masukkan lebarnya Hitung Yaitu luas Yaitu panjang kali lebar Kalau sudah cetak luas Maka di sini kita mulai Kita lambangkan dengan Lambang ini tadi Yaitu Elip tadi ini Mulai Masukkan nilai P Ini untuk Ini tadi lambangnya adalah Cetak atau Masukkan seperti itu Masukkan nilai P nya Ini seperti ini Masukkan nilai P Atau panjang Masukkan nilai L nya Atau lebarnya Di sini ya Kalau sudah kita proses Yaitu luas didapat dari Yaitu panjang Kalikan lebar Kalau sudah kita cetak Luasnya Selesai Jadi bentuk algoritma Untuk menghitung Luas 4 persegi Panjang Bentuknya adalah Seperti ini Ini contoh Seperti ini Contoh yang lain adalah Seperti ini Tadi adalah bentuk yaitu Problem untuk menghitung Bilangan ganjil Atau genap Jadi sebuah itu Dinyatakan bilangan genap Atau bilangan ganjil Seperti itu Maka kita bisa mulai Dari sini Kita mulai Masukkan sebuah Bilangan bulat Kalau menghitung Bilangan ini Genap maupun ganjil Harus bilangan bulat Kalau bilangan pecan Bisa masukkan sebuah bilangan bulat Bilangan kita proses Bilangan dibagi 2 Dengan operasi sisa pembagian Apakah Bilangannya nanti Setelah dibagi Kita masukkan sebuah bilangan Setelah bilangan tersebut Kita bagi Nah ini Sisanya berapa Sisa baginya Apakah 0 Kalau 0 Ya Maka bilangan genap Umpamanya 5 Kita bagi dengan 2 Sisanya berapa 1 Kalau 1 Berarti bukan bilangan genap Tapi bilangan ganjil Tadi di sini Kita masukkan sebuah bilangan Yaitu 10 10 kita bagi dengan 2 Sisanya berapa 0 Nah kalau sisa 0 Berarti bilangan genap Selesai Ini berakhir bentuknya Seperti ini Ini adalah contoh Plot chart yang lain Adalah seperti ini Oke kita sebelum masuk Ke berikutnya Adalah struktur dasar agotima Jadi nanti kita akan Mempelajari mengenai struktur dasar Daripada algoritma Yang kita kenal dengan nama Yaitu urutan atau Spensialnya Yaitu terdiri dari Lebih dari Satu instruksi Tiap instruksi dikerjakan Sesuai dengan urutan penulisannya Yang kita kenal dengan Spensial Yang kita pelajari minggu depan Yang kedua adalah Bentuk pemilihan Atau seleksi Tadi gambarnya Plot chartnya Fluxline ini Yang disebut dengan seleksi Kalau ini tadi Bentuknya dengan urutan Seperti ini Spensial Kalau ini adalah Dengan seleksi Yang berikutnya adalah Yaitu pengulangan Atau luping Untuk gambar lupingnya Belum ada di sini Yang keempat adalah Gutu atau lompat Ya Atau mengerjakan instruksi Pada urutan Dengan cara melompat Pada urutan yang Lebih di bawahnya Jadi mengerjakan Satu dua Tidak tiga empat Ya Tapi bisa langsung lompat Ke enam enam tujuh Atau mungkin bisa lompat Ke sepuluh Seperti itu Berikutnya adalah Tahapan di dalam penyelesaian Masalah Jadi Belajar algoritma Di sini Yaitu Belajar Yaitu Tahapan-tahapan Di dalam penyelesaian Masalah Kita belajar logika Berarti kita berjalan Pekir secara nalar Kita belajar Mengenai yaitu Tahapan-tahapan Dalam setiap masalah Karena Di situ yang Kita pelajari adalah Memacakan suatu masalah Di sini ada masalah Ada merah di sini Ada masalah di sini Karena merah di sini Ada merah itu ada masalah Masalah kita modelkan Kita bentuk Kita bisa modelkan Masalahnya apa sih Tentang apa Oh masalahnya adalah tentang Tadi Memecahkan yaitu masalah Bilangan genap Maupun bilangan genjil Bilangan genap itu Didapat dari mana Kalau sebuah bilangan genap itu Dikatakan itu Bilangan genap itu Kalau dibagi dua Sisanya adalah nol Kita modelkan seperti itu Algoritmanya Berapa Seperti apa Kalau sudah Kita buatkan programnya Program kita eksekusi Kalau masih ada yang salah Kita perbaiki lagi Kembali ke atas Kita perbaiki lagi Atau kita revisi Kalau sudah Program di eksekusi lagi Hasilnya benar Kalau sudah Sudah Kita hasilkan yang benar Tentunya Untuk melakukan dari Urutan masalah Model algoritma Program eksekusi hasil ini Tentu ada Setiap ini Ada suatu analisanya Ada analisisnya Ada analisisnya Di sini ada data kembali Kok ada permasalahan Sudah sesuai dengan program Kalau sudah di eksekusi Kalau tidak sesuai lagi Kita bisa kembalikan di sini Ada permasalahan yang belum pas Di sini Inilah bentuk Tahapan penelisian masalah Dan seperti itu Dengan keterangannya Yaitu masalah diurutkan Secara jelas Apa inti permasalahan Dianalisa dulu Input atau masukan Yang diperlukan Atau output Atau keluaran Yang diharapkan Setelah itu Dibuatlah sebuah model Atau dimodelkan Istilahnya seperti itu Setelah proses penelesaian masalah Kemudian dibuat Algoritma Dan flowchartnya Tentu kita disembuat Algoritma dan flowchart Yang berupa Urutan langkah-langkahnya Dalam penelesaian masalah Kemudian Algoritma Atau bagian alir Diterjemahkan Kedalam bahasa Pemprograman Atau yang kita kenal Dengan nama program tadi Program dieksekusi Dan dilihat hasilnya Yang diharapkan Apakah berhasil Atau sesuai Jika belum Ya kita kembali ke atas Kita revisi Sampai sesuai Dengan yang kita inginkan Itulah Cara-cara penelesaian Suatu permasalahan Belah seperti itu Contoh ini ya Satu kensus ya Mungkin masih bisa Dimengerti ya Nah ini Contoh sederhana Seperti ini Kita akan menghitung Luas dan keliling lingkaran Nah untuk menghitung Luas dan keliling lingkaran Itu syaratnya apa Kita baca dulu Jari-jarinya berapa Kalau sudah diketahui Jari-jarinya Baru nanti akan Bisa diketahui Yaitu luas dan keliling lingkarannya Tanpa kita ketahui Jari-jarinya Maka kita tidak akan Pernah bisa menghitung Luas dan keliling lingkaran Yaitu Kita baca dulu Jari-jarinya Untuk menghitung luas Kita tahu sintaknya apa Yaitu PR kuadrat P Ya P nya berapa Dikalikan R Dikalikan dengan R Untuk kelilingnya Yaitu Rumus yang kita dapatkan Yaitu 2PR Yaitu 2 dikalikan P dikalikan dengan R nya Kalau sudah Tampilkanlah luas Ke dalam layar tersebut Yaitu Selesai Ini contohnya Seperti ini Nah ini Pembahasannya adalah Kita pembahasannya Yaitu Algoritma luas lingkaran Kita akan membuat Luas lingkaran Yaitu Menghitung luas lingkaran Tentunya Dengan catatan Yaitu Menerima masukan Jari-jari lingkarannya Dulu Setelah itu Kita akan menghitungnya Untuk kelilingnya Ya sama Kita akan menghitung Keliling lingkaran Atau algoritma Dengan masukan Yaitu Jari-jarinya Tadi Pembahasannya Kita deklarasikan dulu Ya Deklarasi dulu Yang pertama Apa deklarasinya Yaitu Jari-jari ini Harus kita Deklarasikan dulu Kita kenalkan dulu Nah jari-jari ini Tipenya apa Jari-jari itu Secara umum Yaitu nilainya adalah 3.14 5.6 Itu ya Kalau lengkapnya Seperti itu Ya kita ambil 2 digit jasa 3.14 Tipenya adalah Real Begitu Pecahan ya Karena disini ada Desimalnya Maka tipenya adalah Pecahan Setelah kita Deklarasikan Yaitu Jari-jarinya Kita juga akan Mendeklarasikan Luasnya Ya kita carikan Luasnya Luasnya disini Tentunya Tipenya adalah Real Seperti itu Pi-nya sudah kita Ketahui 3.14 Tadi Baca itu Jari-jarinya Jari-jarinya Dimasukkan berapa Itu luas jari-jarinya Luasnya berarti Panjang P-nya Dikarikan dengan Jari-jari Tergantung jari-jari Yang dimasukkan tadi R tadi 2 dikalikan P Dikalikan dengan Jari-jari Kalau sudah ditampilkan Ke layar Oke Itu algoritmanya Untuk penyajiannya Kita akan Bahas di minggu depan ya Nah ini sudah cukup 40 menit 45 menit Saya menemani Anda Disini Mungkin ada yang mau Ditanyakan dulu ya Atau ada yang mau Disampaikan dulu Atau ada mungkin Ada yang kurang paham Kurang bisa dipahami Nanti bisa Kita diskusikan bersama-sama Ya Anda bisa kirim WA ke saya ya Nanti akan saya balas WA-WA Anda Yang berkaitan dengan Tentunya pembelajaran ini Baik Untuk hari ini Saya akhiri dulu Untuk pembelajaran Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Untuk pembelajaran hari ini Terima kasih Akhir salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Untuk minggu depan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya